Pemirsa Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung di Jakarta pada selasa 24 Januari. Presiden optimis proyek Sodetan Kali Ciliwung akan selesai pada April tahun ini sehingga akan mengurangi lahan banjir di bukota. Presiden Joko Widodo selasa 24 Januari meninjau titik-titik proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung menuju banjir kanal timur di DKI Jakarta. Presiden optimis proyek Sodetan Kali Ciliwung selesai dalam beberapa bulan ke depan. Proyek Sodetan ini merupakan bagian dari upaya penanganan banjir Jakarta yang mesti dilakukan dari hulu ke hilir. Presiden menekankan bahwa upaya di hulu telah lebih dahulu selesai, yaitu dengan dibangunnya Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahe. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya dan kita harapkan nanti di April, insya Allah sudah selesai. Dan ini akan mengurangi banyak sekali lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Menurut penjelasan Presiden, nantinya Sodetan Kali Ciliwung mampu mengurangi 33 meter kubik per detik dalam kondisi siaga 4 dan 63 meter kubik per detik ketika keadaan siaga 1. Jika proyek ini telah rampung lanjut Presiden berikutnya, pemerintah akan memfokuskan pada pompa sungai dan normalisasi Ciliwung serta 12 sungai lainnya. Selain itu, pencegahan banjarrop di pesisar utara Jakarta juga jadi perhatian, yaitu dengan rencana pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut.